Kita akan tantangin dia, gue akan bahas tindam, pokoknya gue gak mau tau Kemarin abang gue kalah, kali ini gue gak boleh kalah Aku akan bawa 2 temenku Jadi kita bertiga lawan Mbak Iren Kalau misalnya Mbak Iren bisa menang Lawan tim HSR Kita gantiin velgnya Oke deal Deal Pak jangan sampe 3 langkah mati lho pak Iya makanya ini Nah ini kena nedah Skagmat Oke boy balik lagi sama gue Lirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini, ini mungkin agak sedikit out of the box ya kan Karena belum pernah gue bikin sebelumnya Jadi kemarin gini ceritanya boy Kemarin itu Mas Akbar itu sempet main catur dan di kalahin Wah Dia pulang itu dengan kondisi Aduh masa gue kalah main catur gitu kan Gue rada-rada gak terima nih Dan kebetulan gue udah undang Mbak Iren Yang dimana nih katanya grandmaster catur wanita di Indonesia Untuk dateng kesini nih Ini lagi dimana Ini dimana nih Am Di metro nih Di Ajinawi Kita akan tantangin dia Gue akan bahas juga Pokoknya gue gak mau tau Kemarin abang gue kalah Kali ini gue gak boleh kalah Kita tunggu Mbak Iren dateng nih Katanya sih bentar lagi nih Kita tantangin apa Am Kita tantangin apa Mukbang Mukbang Nggak Nggak mau ah Kenyang Abis makan Yang lain Yang lain Apa Ngedongkrak Ngedongkrak Tapi kasian cewek Jangan deh Mencatur 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 doang Dikit sih Mencatur juga keloan dia Oh gue punya ide Am Tenang Tenang Ntar kita Nah itu dia dateng tuh Mobilnya pake Innova tuh Nah tungguin aja ntar dia turun dari mobil Jadi Yo Am Halo Halo Mbak Iren Halo Halo Apa kabar Bukan maskara dulu ya Oke Waduh Gimana Ini yang ngalahin abang gue kemarin Iya Kelecehan ya Gimana Apa kabar Baik Baik Bukannya lagi sibuk katanya ya Iya Lagi sibuk Puji Tuhan lagi sibuk Tapi Sengaja memang kemarin aku ngedm Minta Mbak Iren untuk dateng itu Karena Sejujurnya gini Mbak Gimana ya Gimana Masa Seorang drifter internasional bisa kalah Mbak Iren gitu Gue jadi penasaran gitu kan Penasaran nih Mau nyobain juga Nyobain apa nih Mau nyobain main catur juga maksudnya Oh iya Aku emang rencananya pengen nantangin Mbak Iren buat main catur Ayo silahkan Berani Berani dong Cakin ya Tapi Hari ini Aku gak sendiri Maksudnya gimana tuh Aku Akan bawa dua temenku Jadi kita bertiga lawan Mbak Iren Gimana boy Ayo Berani gak mbak Jadi keroyokan gitu Iya lah Tiga lawan satu Tiga cowok Kan grandmaster Tiga cowok nih Lawan satu cewek Iya Aku gak enak Aku gak enak ya Gimana ya Ya tapi kan Gapapalah Kan kalo Mbak Iren kan kahliannya di catur gitu kan Kalo aku kan Cuman Dewa velg Jadi ya Jadi ya Gapapalah Kalo aku lawan catur Satu lawan satu Lawan Mbak Iren Pasti Mbak Iren yang menang Percuma Kemaren tuh Masak barat tuh salah Udah tau grandmaster Dilawan sendiri lagi Itu pun balik badan Aduh Marah gak Gimana tuh mbak Ya Begitulah kan Kalo Mbak Iren kan professional drifter Kalo saya kan Professional pecatur Jadi ya Kita berkarya Di bidang masing-masing Berarti gak apa-apa dong Tiga lawan satu Jangan sebut gendernya Jangan 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 satu cewek lawan Tiga cowok Nanti Netizen nangkepnya lain Kalau nonton videonya Cuman setengah Bisa masuk lebih turah Berani Berani Pastinya berani Berakin gak berani Gini aja deh Kalo misalnya Mbak Iren masih ragu Kalo misalnya Mbak Iren bisa menang Lawan tim HSR Kita gantiin peletnya Oke deal Deal ya Deal Kebetulan pas pengen ganti pelet Pengen ganti pelet Pengen ganti pelet Pengen ganti pelet Perasan gue gak enak Ya udah mbak Sekarang aku panggilin nih Temen-temenku Mbak Iren udah siap Mbak Iren udah siap 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 Silahkan siap-siap dulu Kalian siapa tau Lihat-lihat dulu siapa tau nanti Mbak Iren kalah kan Aduh Jadi beli pelet Aman Aman Silahkan Mbak liat-lihat dulu aja Tunggu diri Siap-siap Tungguin ya Iya Siapin aja duitnya Mbak buat bayar Menang Bisa menang kita Udah Eh Tiga orang Tadi Nobita Kita ajak Nobita sama ininya Sama ada satu karyawan Jago deh main caturnya Udah Pokoknya di TKB dia paling jago Nomor satu main caturnya Kita panggil aja Mana dia tuh Nah sekarang kita udah siapin Boi Ini udah ada tiga meja catur Waduh udah Mbak Iren Siap Ini Mbak Iren saya perkenalkan dulu Ini penantang pertama Ini dia ahli catur di Seantero Medan Raya Ya kan Berapa tahun jadi juara ini Jadi juara main bola Jangan main bola Bukan catur tapi ya Bukan catur Ini kedua Nah kalo yang ini Ini udah teruji Teruji ya Kompetisi di seluruh kabupaten Di Jawa Udah pernah ikutin Main apa? Hah? Dinakas 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 ya Nah ini lawan yang kedua Dan yang terakhir lawan aku Mbak Oke sip Udah siap semuanya? Oke Udah siap Oke Kalo main catur itu Ya Karena kita itu permainan kesatria Oke Sebelum menjalankan langkah pertama Dan setelah selesai Itu kita salaman Tapi karena lagi pandemi Kita gini aja Oke 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 Saya jalan ya Wih berasa ada jam Langsung jalan juga gapapa Oke Ayo salaman dulu Oke Curiga nih gua Salaman pak Hahaha Oke Oke Bingung lagi Bingung lagi Sambil Pak aja sampe 3 langkah mati lu pak Bro 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 Sini bro Liat dulu liat dulu liat dulu Liat dulu ya Liat dulu ini Oke Ini yang namanya skakmat Oh Gimana ini Ya gimana nih Aduh Berapa langkah tadi Meren Satu Dua Tiga Empat Lima Aduh, gimana nih? Aduh, tas dulu dong, tas dulu, kan udah selesai. Thank you ya pak ya. Tenang, masih ada, masih ada. Masih ada 2 ya. Masih ada 2 ya. Oke. Dapet pudak. Barter dong namanya. Ilham nggak bener nih. Emang pelakunya emang sih Ilham nih. Wih, didorong terus. Udah diangkat lagi. Kalau udah diangkat boleh ditaruh lagi nggak sih? Nggak boleh, harus jalan. Harus jalan? Harus jalan. Aduh, ya udah deh. Hmm. Makan erat. Gue nggak tahu nih menjual apa. Sudah diangkan kembali. Sudah yang Weird jalan mengaktifkan kembali. Skaf Gue udah mau mati Eh, sedikit lagi gue udah mau mati Gue kesini, dia kesini selesai perkara hidup gue ya kan Panjang tuh Gue kesini, kesini Gak bisa, tapi paling kesini Gak bisa juga, panjang perkara ceritanya Sini aja deh dulu Skaf Gue mati nih gue nih, beneran deh Udah Udah Wuhuy Ayo lu pak, mau kemana kau? Nah, ini kena nedah Skak mat Hahaha Lu masih menipu, anaknya ada tiga titip loh Lu masih banyak Harus tak dulu katanya Oh iya, thank you Lu udah dikit lagi nih Nah ini satu langkah lagi, mau jalan apapun itu pasti mati Ini? Iya Ini kita coba, kata mba Iren, satu langkah pasti mati jalan apapun Coba, ayo pak Indra lu jangan bikin malu lagi-lagi pak Ayo, coba jalan apapun Eh, apaan? Kalo siapa di jalan? Kalo apapun? Iya Bener 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 Mati mati Iya 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 Aduh Boy, ternyata Kita udah bertiga Masih kalah juga Boy Tapi gue… Callify, gue liat 3 Lo, lo masih banyak Sini gue kasih tau Gue makan berapa gigi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8 lu tau ga kenapa lu di pilihan terakhir? karena lu yang paling bodoh katanya oh kok gitu? engga kalo yang paling bodoh itu jadi engga jadi gini kalo yang tadi kan dia jago nih katanya kan ini musuh yang paling berat harus dimatiin duluan oh gitu sistemnya kayak gitu kalo kita lagi hunting itu lawan yang paling berat dulu kalo yang paling mudah jadi kalo itu terakhir berarti udah tau dong jawab ada maka gue kalo ngerjain ujian yang paling gampang belum merasa pak pelek mah tadi gua bilang kalo misalnya menang kasih pelek iya ya a man is his words ya iya dong iya lo pilih pilih ya dewa pelek mah gampang boy jangan tuh nih masih lebih susah main catur dari pada main catur mendingin gua ngasih pelek dah ayo mbak pilih inova ada banyak pilih mbak iya pokoknya yang mana 18, 19, 20 tuh 17 17 18 bisa 18 bisa 20 bisa iya kan kalo inova bisa sampai 20 iya 18, 19, 20 3 tahun nyaman keren kurang nyaman lagi makin gak nyaman keren tapi paling gak nyaman berarti ini istilahnya modif pertama di bang karena inova gua ting ting nih masih ting ting masih ting ting iya 2012 inova masih ting ting belum apa-apa 15 16 itu digunain cuma buat tempat aja apa aja buat pergi-pergi oke buat kepomp bensin ya si bensin terus cuci steam cuci steam sama sepsis berkala doang sepsis berkala yaudah itu lagi itu lagi siklusnya itu aja siklusnya gede-gede aja iya sama buat ini ya ngelecehin para lelaki ya hahaha 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 kenapa pak masih belum bisa juga ya tanya dong lu kayaknya sarapin ya kan dulu ah ruang nangis hahaha tanya dong pak kenapa hahaha hahaha tanya dong pak kenapa 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 nangis kenapa nangis ayo hahaha 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 mba iran keren banget oke thank you thank you dari 2003 ya 2003 berarti baru umurnya waktu pertama kali nyumbang emas itu enggak 2003 itu pertama kali ikut SEA Games umur 11 tahun pertama kali dapat medali umur 11 tahun itu 11 tahun 11 tahun udah nyumbang emas buat SEA Games perak 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 gak tauin dari protes 11 tahun udah nyumbang perak di SEA Games lu pada ngapain hahaha main FF lagi lu pada tapi umur 11 tahun gua ngapain ya pak lu 11 tahun ngapain masih mikirin gak usah lu gak usah sosokan belajar 11 tahun masuk sekolah pak gak usah belajar sosokan baca baca SMP SD SD baru lulus dari SD ke SMP lu ngapain coba gua SMP kayak kelas 1 udah anggap kelas 1 SMP masih udah sih juara bola-bola dikit-dikit hahaha sekolah gak ya hahaha dia 11 tahun tuh lagi duduk di ujung kelas soalnya sering diinit dia sering dinakalin hahaha apa iya main galasin mungkin gak udah dari SD tuh maininnya baut roda baut roda oh pantesan pokok gua dari gua kecam udah juga bengkel iya makanya saya dipanggilnya bengkel di SD dipanggilnya bengkel SD bengkel SMP SMP juga di SMP cibeng sampe cibeng iya cibeng cibeng aduh ada-ada aja yaudah Mbak Irren menurutku ya Mbak Irren kan suka mobilitasnya cukup tinggi nih pakai mobil kan lebih baik kita cari kenyamanannya aja dulu betul nah penyamanan kayaknya pakai ring 17 deh ring 17 ya oke sip dan masih oke lah masih keren harus keren dong harus keren masa Grandmaster velgnya standar kan ya hahaha tapi gapapa dewa velg hari ini kalah tapi besok kita akan coba ngebah lagi masih dendam ya masih dendam besok minimal dia ini 2, 4, 6, 9 harus bisa 7 lah bisa 7 tapi bener harus harus gue akuin nih doi lumayan nih tuh dipretelin abis apa yang paling gak jago siapa yang paling gak jago yang paling gak jago ya dari ini aja paling isen lah biasanya itu kan duluan skakmatnya duluan berjaga langkah kata lu jago tadi kalau 2 papan ini kurang lebih seimbang lah berarti kita bikin duel berani gak lu lawan gue iya ayo ayo serius nih mba iran jadi juri iya ayo jadi juri ngalah menang engga biar buktiin takut ntar ada yang curang gimana tapi kali ini lu jangan ikar janji karena dulu pernah gitu mba challenge dia kalah tapi gak mau menuhin janji aduh inget kan dokrak-dokrak nih dia gak mau menuhin janjinya nih gak mau ngasih mobilnya ke gua iya saya udah menangnya salah-salah kayak gitu hahaha gak sesuai dengan ini berani gak oke terus kalo yang menang sambil menungin bukat pasang iya sambil menungin bukat pasang sambil menungin bukat pasang oke yang menang gimana? kalo kalah gimana? gak tau mba iran deh kasih hadiah hahaha oke yang menang saya kasih satu set catur nah gimana? oke siap yang kalah pusat puluh boleh setuju gak tuh? eh yuk deal ya sip mau main dimana? disini aja aku mau di sebelah sini posisi mba iran ini kita undi ya supaya adil siapa yang putih siapa yang hitam kita undi ya tuh kalo main catur tuh udah undinya dulu sebenernya oke nanti siapa yang milih duluan nih sweet oke dia aja deh gue hitam putih sama adil ya enggak biar pas nih mau tangan yang mana? ini kompetisi catur kayak begini oke mau tangan yang mana nih? yang kiri atau yang kanan? gue yang kanan biasanya tangan yang ini ya? iya putih kalah di hitam oke gapapa ini mas yang menang kita kasih satu set pepen catur yang kalah push up oke yang kalah push up satu pion ini kita hitung 2 gimana? eh enggak udah mukanya yang kalah dulu dah udah udah oke ini udah bener nih pak kesudannya enggak itu raja yang kebalik enggak pas bener rajanya enak ah aja lu ini mau begini jalan orang catur bener bener itu ratu lu kebalik tuh enggak udah kebalik gini dah berarti siap? oke oke mulai pas dulu dong nah coba ini permainan macam apa ini? tapi bang ali tau ini pembukaannya ya skandinavia ya belajar pernah ya? enggak enggak pernah wah masa? enggak pernah nah sekarang ke pembukaannya Perancis ini pun ke pembukaannya Perancis? iya oh iya kemarin kan main catur kan ada komentatornya akhirnya mbak Irini komentatornya oh iya siap siap udah gitu doang udah kalau masih tahap pembukaan ini masih imbang-imbang aja nanti begitu sudah beberapa langkah kelihatan siap yang lebih unggul iya saudara-saudara putih ragu-ragu hahaha lu bingung mau nyalakan apa itu? nah kalau mau rocade peraturannya adalah memegang raja terlebih dahulu oh gitu karena kalau memegang benteng terlebih dahulu benteng harus jalan bukan rocade oh iya bener-bener berarti benteng harus jalan pak hahaha bisa doang oh yaudah ini kalau beneran harus jalan kan mungkin doang hahaha apa coba biar rapi hahaha hahaha Dih tuh ngeantek lah, lama-mana jalannya. Gajah kembali ke B2. Dia masukannya begitu ya? Undo. Ustizial. Undo. Undo lagi, undo. gitu kan Terima kasih Berbahaya saudara-saudara Di posisi ini putih harus hati-hati Kita mulai menyerang dengan ganasnya Kalau ini penyerangannya gaya apa mbak? Gaya apa ya? Gaya sayap, sayap kanan Kalau disini sayap menteri jadinya Udah pak, kalau orang profesional kan udah tau kan harus ngapain kan? Ayo Belum kalah gue Menarik partai ini kira-kira Kaget gue menarik Gue yang kaget jadinya Apakah kira-kira yang hitam jalankan? Hitam memakan pion di B4 Skak Menteri kali B4 skak Wah Putih tertekan Sangat-sangat tertekan Sabur Maaf Tidak boleh kesini sebab ada gajah Oh iya Cuman kesini doang boleh Untung ada wasit ya sama-sama gak meh tadi Iya Ku tau siapa Padahal gue pengen top-winter Itu udah terlalu lagi saya Iya 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 Lihat ketahuan kalau ini bukan dipersiapkan memang Gak sengaja gitu Gak sengaja Coba lo mati ini gimana? Belom lah ngaco, lo belum mati. Belom lah. Eh iya bisa ya, eh belum ya. Gimana sih? Udah. Boss kita ini gimana? Eh lo gak mau bonus lo? Gue bukannya gak tau. Iya nih gue. Gue gak liat nih, dia kasih disini nih. Bonus ya? Gue ngalah-ngalahin nih, bonus ya? Oh enggak lah. Wee. Selamat. Ya. Lo itu gak pernah menang pak kalau lawan gue. Kita kayak main youtube profesional. Sesuai janji, pemenangnya mendapatkan satu set catur dan papannya. Dan tasnya. Pendiri pak pendiri. Yes. Akhirnya. Selamat anda menang. Apakah aku bisa menjadi grandmaster seperti Mbak Irene? Tidak, tidak, tidak. Harusnya motivasi dong. Motivasi? Bisa. Udah grandmaster velg aja. Siap, yang penting kita grandmaster catur, grandmaster velg. Yoi, terimakasih Mbak Irene. Tapi ada yang kalah. Pushupnya gimana? Nah itu. Bentar dulu, bentar dulu dong. Ini dulu. Bentar dulu, sabar, sabar, sabar dong. Mau pushup dulu? Kapan lagi kan? Ayo. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Hitung dong. Tujuh. Delapan. Empat. Sembilan. 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 penjarahan lagi ya. Wah, sik. Ini bentuk matinya. Nah, dikit lagi. Lo gak mau foto, pak. Gue pelajarin di rumah nanti. Ya elah. Bentuk matinya. Oke. Penjarahan. Penjarahan, overcome. Ternyata. Satu, dua. Tiga. Lagi. Relgnya, biar masuk semua. Satu, dua. Mantap. Oke. Siap ini. Semalian sama-sama. Am, mulai sama sekarang kita akan melatih main catur Amp. Oke. Sekarang gue ajarin. Kayaknya kameranya lebih jago malah dari tadi komentarnya. Makanya dia sengaja banget ngomong ini karena dia yang belum. Udah, lanjut. Oke, nah Mbak Iren sekarang velgnya sudah selesai dipasang. Sekarang kita langsung datang yuk. Oke, yuk. Jadi kalau HSR itu ngasih nama velgnya aneh-aneh mbak. Iya, setelah. Nama. Suka-suka dia. Emang bener emang? Ada nama pulau di Indonesia. Minas tau nggak di kota mana? Minas. Minas tau nggak itu kota di Indonesia? Selawesi nggak? Nggak tau. Sisanya gue juga nggak tau. Minas itu lebih ke timur. Minas ke timur. Kayaknya banyakan di... Pokoknya kota-kota kecil gitu. Maksudnya pakai nama Indonesia aja. Iya, iya. Jadi kita pakai semua nama. Pokoknya Suka-suka dia nih kadang-kadang tiba-tiba apa... Apa lagi? Inspirasinya lagi apa gitu ya. Ini nggak tau nih. Siapa tau besok nih keluar velg tau kita kasih nama. Nama Iren. Nanti kita kasih nama. Iren. Chess. 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 Itu kita kasih nama Grandmaster. Oh iya tuh. Terus nanti hitam putih gitu ya. Apa kita bikin velg bentuk catur ya? Bener. Nah ide tuh kan. Bikin velg bentuk papan catur. Bentuk papan catur. Bentuk ini, kuda. Kuda. Oh keren tuh. Kan kemarin beruang. Karena kuda. Nanti gue balik lagi tuker velg. Ya kan? Lalu Dewa Velg nggak ada masalah, di Kyren yang itu ya, yang bentuknya yang catur banget Oh setuju banget tuh, sip sip keren keren Karena kalau HSR itu kan semuanya dari desain, development segala macam dari orang kita semua mbak Keren keren, keren banget ya Ini tadi milih yang racing ring 17 namanya apa? Sebun Suta Sebun Suta guys Sebun Suta itu yang artinya? Seven Spook Seven Spook Tujuh Palang Karena tujuh itu kan angka Angka kelamat lah keberuntungan gitu Tapi gue lebih suka angka lamat sih daripada tujuh Tujuh April lahirnya nih gimana dong? Bentar lagi dong Bentar lagi dong Satu minggu lagi Iya padahal tidak satu Iya Nambah dong berarti Nambah dong berarti Oh iya nambah 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 Cover Cover Kalipernya Wah keren bang Biar keliatan aja Keren keren Oke Nah Mbak Irene ini udah kepasang nih Gimana menurut Mbak Irene? Keren banget Tadi pas milih itu kan oh ini keren nih Tapi begitu pas dipasang tambah keren lagi Gila mantep-mantep Thank you banget HWSR ya Makasih Kita yang makasih Mbak Irene Udah memberikan pelajaran berharga Oh sama-sama Sama-sama Tapi pelajaran berharganya gak boleh on-cam Jadi tadi pokoknya ada deh Pokoknya abis ini belajar kathur lah Iya Thank you banget bang Aldia Thank you HWSR ya Thank you thank you semuanya Jangan lupa Mbak Irene Ya Ingat Pelag ingat HWSR Sip pastinya Udah Mbak Irene Thank you Oke boys gitu dulu boy Udah lah Makasih Mbak Irene sekali lagi Dan yang pasti gue kalah sama Mbak Irene Tapi gapapa Kekalahan bukan berarti kalian akan gagal Kekalahan kali ini adalah Kunci keberhasilan gue nantinya Amin Sip setuju Gue Lirai sedut diri Jangan lupa ingat Velag ingat HWSR